Aku pernah satu peristiwa Aku kan review konten kan Kalian dengarkan dulu 325 mata Aku review konten saat live Itu kejadian di bulan 3 akhir atau di bulan 4 awal Taulah kalian kalo aku review konten kan Ngomong kan Ngomong kan Ngomong itu gak pake skenario Kalo aku review konten Jadi kubar-bar dia dalam review konten itu Maaf katanya Kasar-kasarnya kubaki-maki karena konten dia gak marmuk Mesti gak berlabung, gak guna, gak bermanfaat Lalu Setelah live itu usai kan ku download tuh Ku jadikan konten Ku up Ku up Banyak yang bagikan Nah yang ku review kontennya itu gak terima Jujurly saat aku review konten Aku menunjukkan Facebooknya dan menyebutkan nama aslinya Sesuai nama Facebooknya Nah si suaminya menuntutku ke Portabies Medan Anak Medan, Facebook anak Medan Jadi pelajari dulu ini konten dari mana Ini konten live tanpa skenario Kalo namanya live itu berarti kau datang ke rumahku Kau berkunjung ke rumahku Jika aku maki-maki kau Bahkan menunjang kau sekalipun dari rumahku Tidak ada masalah Karena kau datang ke rumahku Lalu kau penasihati kau gak terima Kau pahami dulu live itu Ini punya bukti live Kau cari live-nya Jika ada ya syukur Karena jika gak ada ya gak tahu Karena liveku semua liveku ku bikin 30 hari Setelah 30 hari dia terhapus otomatis Masuk ke menutong sampah Begitu loh Aku gak pernah buat liveku itu Disini seterus Enggak aku bikin 30 hari pengaturannya Lalu oknum tersebut menuntutku ke Poltabis Medan Gak terima Dengan konten VOD tersebut Kan kau yang datang ke liveku Kau yang datang ke rumahku Kau yang minta ku review konten kau Kenapa kau gak terima Dimana salahku Coba Kan kau yang datang kan review konten Aku gak ada calling kau Aku gak ada ngundang kau Aku gak minta ku review konten kau Kau yang minta Tau Putut Tau lil Kau lah dulu satu-satu Kalo kau jadi dia Kau kurepiu konten kau Pak kulapi Dodong Kau lah dulu Kau lah dulu satu-satu 352 mata Kau lah dulu kurepiu konten kau Datang kau ke liveku Lalu suami kau gak terima Karena kurepiu konten istrinya Kuhajar kubaki Kubilang dodong Kubilang oto Kubilang gak guna Gak marah mumus Suaminya laporkan aku Ke Poltabis Bedan Kau itu dulu kau konsultasi Sama pengacara 500 ribu nya konsultasi Jalan Jalan kasus kau Jalan Jalan Ini kan liveku Bukan livemu Bukan aku datang ke live kau Kau yang datang ke liveku Yena Kau yang datangkan Yena Pak D Kau yang datangkan Pak D Nita Purba Tambak Kau yang datangkan Contoh lah Evalina siapa lagi Lilis Pasar Ibu Contoh lah si Lilis ini Itu review kontenku Kau yang minta Kau yang datang ke liveku Kurepiu konten kau Kupar sulapak kau Kuhajar kau di live Kau buat kayak gini oto-to Kau buat kayak gini dodong Kau bilang kayak gitu Percuma muka kau cantik Otak kau dodong Nol Kau bilang Lalu suaminya si Lilis Tidak terima Dilaporkannya ke Kultabies Medan Ada gitu Sebulan yang lalu Ini kan liveku loh Ini liveku Kau yang datang Udah selesai Orang beribu-ribu Minta aku review konten Ketepatan sama saat itu Nama dia yang dapat Nama dia enak Ku ingat Ku searching Dapat kontennya Pertama aku maki-maki Kau hajar Lalu kukasih masukan Kayak gini ya Kayak gini ya Kayak gini ya Aku kan gitunya Awal-awalnya kan Kau hajar dulu Dia baru kukasih masukan Kan Biar utok-utoknya terbuka Bahkan ku bilang lagi Kau screen recording ya Lagi ku ya Kau jadikan ban konten Kau bikin intro kau 30 detik Biar naik Piu kau kawai Setekan sama kau enak medan Ku bilang malah kayak gitu Tapi Misuannya yang gak terima Karena aku review konten Inat tanya Atahe Si dodong Aku gak minta review konten kau Kok kau yang minta Ku review Iya kan Kalian lah semua yang datang Kelab kini kan Tanpa panggilan kan Tanpa undangan kan Gak aku suruh Kalian datang kan Tiba-tiba kau minta review konten Itu pas kata siapa tadi sih Siapa namanya itu Lupa aku Pas kali umi Tapi biniknya baik lu Suaminya yang keberatan Biniknya baik Tapi baik biniknya Ya itu pas novi Suruh biniknya Seharusnya si suami bilang Kau jangan lagi main facebook Ya pokimakmu Harusnya suaminya bilangnya gitu Hentikan facebook kau itu ya Lapet Rojan Harusnya gitu suaminya ngomong Biar gak kau dihajar anak medan itu Gitu maunya suaminya ngomong Ini gak Kenapa binik kau ngonten Kenapa dia berusaha ngonten Karena karena gak ada duit kau suaminya Karena gak cukup gaji suami kau ngonten Eh Karena gak cukup gaji suami kau Eh Karena gak Gak cukup gaji suamimu Makanya istrimu ngonten kan Tar hilala Tambah duit penghasilan Siapa tau dapat 500 dolar 100 dolar sebulan Kan gitu kan Mamak-mamak bunda-bunda kan Bunda-bunda Keren disini ngonten kan Hanya untuk membantu Membantu Suami kau kan Biar ada penghasilan kau tambahan Gitu kan Ah Kalau kau jago Kau kasih lah istri kau 100 juta sebulan Biar gak ngonten dia Biniku gak ngonten Mana kau kasih dia ngonten Orang otakku lebih smart Dari biniku Kalau biniku ngonten Habis selain Hajar nanti Kalian nanti Menghajar biniku Bukan kayak gitu Percuma kau istri anak medan Gitu kalian bilang kan Karena biniku gak smart Ada totonya juga Kalau ngonten Makanya kok pasti ngonten Teresia inilah Teresia inilah bukti nyata Diblokir suaminya dia Dari Facebook Gara-gara nengoknya Biniknya ngonten Padahal si Teresia tujuannya Membantu ekonomi suaminya Karena gaji suaminya Sebatas WMA, WMR, WMK Udah Si Dewi beda wey Si Dewi yang blokir suaminya Ber gak ketahuan ngonten Hahaha Iya pasti tuh Dewi Kau yang blokir suaminya Iya pasti tuh Dewi Hahaha Cukur lucu cerita kau Iya bantu aku Mana aku minta teh manis Eh Air lemon Air lemon Air lemon Air lemon Air lemon Si Dewi ini bikin lucu Dia yang blokir suaminya Katanya Ber gak ketahuan ngonten Hahaha Baru kali ini Aku dengar kayak gitu Ada seorang istri Ngeblokir suami Hahaha Kalau sih Kalau si Raja Gugug Tadi Dia Dia di blokir suaminya Si Dewi Si Dewi yang blokir suaminya Hahaha Hahaha Ya pasti tuh Dewi Kau yang blokir suami kau Pasti tuh Biar gak nengoknya kau ngonten Hahaha Enak cerita kau bah Ngakak aku Mana si Dewi bikin mak itu Betul juga ceritanya itu Hahaha Kau Shirley Kau yang blokir lelaki kau Apa kau di blokir lelaki kau Hahaha Teresia Muak lelaki ku nengok aku Joket-joket Pakai filter Berarti asli kau burik Hahaha Berarti Asli kau kayak makapan Hahaha Mana si Dewi tadi Dia penasaran aku Kenapa yang dia yang blokir suaminya Ah Tahe Ah Lucu-lucu lah kalian Pagi-pagi bikin ngakak Padahal aku belum serapan Loh cuman kopi susu Tapi jadi kenyang aku Gara-gara kalian bikin ketawa Aduh aduh Shirley makasih ya Ini Shirley pun curiga Kau nyaknya ini Jangan-jangan kau blokir lelaki kau Hahaha Biar gak ketauan kau ngonten Karena polo wars pun lumayan Loh 33 Si Shirley kemarin polosnya berapa Tahe Padahal aja orang cerita orang ini Ada lelaki yang blokir suaminya Eh Ada lelaki yang blokir istrinya Ada istrinya Hahaha Kenapa dia kau pripat Si Nopi lebih jahat dari segala galanya Istri paling jahat di dunia Whatsappnya aja di pripatnya Gak boleh Gak boleh Gak boleh suaminya ngeliat storynya dia Hahaha Kan ada tuh pengaturan tuh di Whatsapp tuh Orang yang bisa melihat story kita Public kecuali Hah suaminya Hahaha Tak kayak ah Apaan aku Dewi Kau jadi terengiang-ngiang Nama kau di teling aku Gara-gara kau blokir suamimu Hahaha Ah Cerita kalian nujulah Aku mau dia liat Bininya orang Hahaha Berarti orang ini punya cerita masing-masing Eh kalian cerita dulu Tentang Whatsapp ataupun Facebook Siapa kalian yang memblokir Siapa kalian yang diblokir Capa-capa Hahaha Tapi balik lagi ya weh Kalian kalau gak sejalan Suami istri yang ngonten itu Susah maju loh Hahaha Ah cerita kalian ini lucu-lucu lah weh Ah Kumpul dulu kalian istri-istri Yang di blokir suaminya Ataupun kalian memblokir suami kalian Ah tak hei lucu-lucu kalian bang Dari mana amar badan Hahaha Iya Pasti itu century Bang mau nanya Kalau aku dibatasi Udah mampus lah kau sih itu gak ada lagi iklanmu Hahaha Dibatasi Artinya itu di semua net Pembatasan iklan Ah Atau pemerintahan iklan Ah Mincul lo dulu binikmu Ini binikku di sampingku Beb binikku mana pernah Mana pernah itu Ah gak di sampingku Soalnya dia di sampingku 24 jam jadi polisi toba Hahaha Hahaha Mu'ah wak mu'ah Hahaha Gak di warung Gak di rumah Ah Tak hei Makanya kalau ada kawan-kawan ku ngajak aku nongku nongku nongki senang kali ya wak Hahaha Hahaha Ah Alhamdulillah suamiku support Ya mak bagus lang Bagus ya itu siapa tadi Pesan siapa teruskan gitu weh Hahaha Hahaha Aku malah mang bau juga ikut pelokin Hahaha Apa yang ada nih Ada cerita orang ini Temanku ada yang buat saya Hahaha Hahaha Anu Anu Kata ya Weh bang kenapa aku gak bisa kirim bintang ke kamu Gak tau waktu derajat mungkin gak ada pulsamu Hahaha Sesimpel itu jawabannya loh Polisi tuh balok kok 24 jam Kata si Dipa Hahaha Kuenya emang bener tuh bang Tapi aku udah biasa Dari toko aku menghasilkan Oh ya Lumayan lah kalau gitu Hahaha Tapi toko-tok dengan Facebook Banyakan Facebook loh Kok jangan lupa Ada lagi siapa Satu lagi siapa itu mah Yang aku kasih endorse itu siapa mah Pita Nah itu baru lucu itu Pita pasar ibu Ada lagi pita pasar ibu lucu itu loh Gideran gajian Gini loh weh Mamak-mamak sekarang weh Ada Ada namanya pita pasar ibu ngonten Gideran gajian ikut suami sama lakinya Eh suami sama lakinya Hahaha Suami sama naknya ikut menikmati Tapi awal-awal ngonten Entah apapun kau Kata saling blokir orang itu Hahaha Sekarang mininya kalau gajian Udah ditanya tanggal berapa ini Berapa gajimu Hahaha Pita mana kau Hadir dulu kau sini toko Mana kau Ah Tanya Lucu-lucu lah Berarti cerita kalian itu ya Ada istri blokir suami Ada suami blokir istri Gak ngerti laku lah Hahaha 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 Gak ngerti laku